Intro Berbicara kasus narkotika tidak habis perkara ini akan selalu diperbincangkan di mana-mana Bahkan di tempat yang paling aman sekalipun, tempat para penegak hukum Perkara ini bisa dibilang merupakan hal yang jamak diperbincangkan Flashback memutar kembali kasus yang pernah terjadi di PN Surabaya Kasus narkoba yang dulu mencerat Nuri Subagyo, staf sekretariat DPRD Surabaya yang ditangkap polisi Dan diduga membawa barang bukti 0,03 gram di helmnya Namun dalam fakta persidangan, akhirnya yang bersangkutan dibebaskan Karena hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah karena tidak terbukti membawa barang haram tersebut Satu yang menarik terungkap Terdakwa sempat ditawari pasal karet pasal 127 oleh aparat menegak hukum Namun hal tersebut ditolak Dikanakan yang bersangkutan tidak mampu membayar Itu pasal karet Kalau saya praktisi Kalau ditangkap, seseorang ditangkap itu pasal karet Tergantung orangnya bisa melobi pejabat atau tidak Kalau orangnya bisa melobi pejabat, dikasih pasal yang ringan Masalah apa itu Pak masalah karet? Ya misalkan pengguna Pengguna yang betul dengan pengedar beda-beda tipis Kalau tersangka atau terdakwaan yang tidak ada dana untuk melobi pejabat Itu dikenakan pengedar Tapi kalau... Satu empat itu ya Pak? Kalau... Ya... Ada dana dikenakan kepatnya Itu yang perlu dikepas padai Yudi Wibowo Sukinto Pengamat hukum yang juga pengacara yang sering beracara di PN Surabaya Menyebutkan pasal dalam kasus narkoba Yaitu pasal 114 Pasal 112 Serta pasal 127 Seringkali dipermainkan oleh para mafia peradilan Bergantung dari nilai ekonomis korban Maupun terdakwa yang terjerat kasus tersebut Memang ada Nanti ya jaksa-jaksa saya di lapangan Menurut kalian itu ada menyalahgunakan pasal ini Menurut kalian ya Itu belum tentu betul Kita akan nanti akan pelusuri ini Kita akan baca berkasnya Benar enggak analiskan seperti itu? Tapi ancamannya? Perti tadi itu Pak ya? Pecat itu ya Pak Pak? Kalau emang berbekti lagi Ada jenis hukuman Di sana ternyata jenis hukuman berat Pecat dari pegawai Copot jaksa itu sekian tahun Atau copot-copot apa-apa ini Dalam kelasi pakasi hukuman berat Bahkan tanggapi apabila memang benar-benar terbukti Anak buahnya yang di lapangan melakukan aksi Jual-beli pasal Dalam kasus-kasus narkotika Elvis, John, Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Dicaratkan ancamannya Bahkan tidak main-main Ancaman pecat akan diberikan kepada siapapun Jika memang benar ada oknum jaksa Yang bermain dalam kasus-kasus narkotika Dalam proses peradilan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati